Selama tiga hari, pada tanggal 15 hingga 17 Mei 2017, seluruh siswa kelas 6 tingkat sekolah dasar dan sederajat akan menjalani ujian nasional. Di SD Fidatra, berbagai persiapan telah dilakukan untuk membekali para siswa kelas 6 agar dapat menghadapi ujian nasional dengan lebih semangat dan percaya diri. Selain bimbingan pelajaran yang rutin diadakan, Jumat 12 Mei 2017, SD Fidatra juga melaksanakan acara doa bersama yang digelar di Masjid Al-Falah. Doa bersama ini diikuti oleh seluruh siswa dan siswi muslim kelas 6 beserta para orang tua. Mengawali kegiatan doa bersama, Kepala SD Fidatra Hario Sudarmona menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan rangkaian terakhir yang dilakukan SD Fidatra bagi siswa kelas 6 untuk menghadapi ujian nasional. Para siswa pun diharapkan dapat lebih percaya diri dan tenang dalam menjawab berbagai soal ujian. Dalam acara doa bersama ini, para siswa juga mendapatkan siraman rohani dari Ustadz Abdullah dari Samarinda. Setelah itu prosesi doa bersama berlangsung khidmat. Para siswa juga diberikan motivasi agar dapat melakukan upaya terbaiknya dalam pelaksanaan ujian nasional. Allahumastarul ilmih, Allah ini syukernya ilmu. Dan ilmu yang dimilai oleh Allah yang mengangkat kerajaan kita adalah al-ilmu nafi' ilmu yang bermanfaat. Sebab itu kita punya cara sendiri, umat Islam punya cara sendiri bagaimana agar ilmu kita bermanfaat, sesudah kita inginkan mendapatkannya dengan belajar ikhtiar, tohirinya, maka kita berdoa, menyandarkan semuanya. Pada siapa? Pada siapa? Pada siapa? Allahumastarul ilmih, Allahumastarul ilmih, Allahumastarul ilmih. Pada siapa? Doa bersama ini merupakan agenda rutin tiap tahun yang dilaksanakan SD Fidatra menjelang pelaksanaan ujian nasional. Doa bersama juga dilaksanakan serentak bagi siswa-siswi beragama Kristen, Katolik maupun Hindu. Melalui doa bersama ini diharapkan dapat memberikan motivasi bagi para siswa dalam mengikuti ujian nasional. Anak-anak kelas 6 SD Fidatra mengadakan acara doa bersama dalam rangka persiapan menghadapi ujian nasional yang nanti akan dilaksanakan hari Senin, Selasa, dan Rabu yang akan datang. Pagi hari ini sengaja kami melaksanakan di beberapa tempat untuk yang Muslim di Masjid Al-Falah, kemudian yang Kristen di gereja Gopi Kabe untuk yang Katolik di Santo Yusep, sedangkan yang beragama Hindu di Boro. Semoga saja dengan doa bersama ini, anak-anak dapat melaksanakan ujiannya dengan lebih tenang, lebih cerdas dalam melaksanakan kegiatannya. Tim Liputan LNG TV